Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini ada potensi pencairan pkh tahap 1 2022 ini terlambat cairnya nah kira-kira pkh tahap 1 2022 kapan cair apakah di akhir bulan januari ini ataukah di bulan februari besok nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat dan di bulan januari 2022 ini akan ada kejutan giveaway kembali bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload dan tidak di skip-skip informasinya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat youtube semua ada berita pkh terbaru hari ini yang sangat penting bagi para kpm program keluarga harapan atau pkh maupun bpnt ada potensi pencairan pkh tahap 1 2022 ini ada potensi pencairan pkh tahap 1 2022 ini terlambat dicairkan dari pusat kira-kira pkh tahap 1 2022 kapan cair? apakah di akhir januari ataukah di bulan februari besok? nah terkait pencairan pkh tahap 1 2022 ini dimana bantuan pkh tahap 1 2022 ini akan segera disalurkan oleh kementerian sosial republik indonesia dan sudah ditentukan pencairan pkh tahap 1 2022 ini akan dicairkan pada bulan januari ini sebab meskipun pada awal tahun 2022 ini ada surat yang diturunkan dari kemensos pusat yang memperpanjang masa penyaluran bantuan pkh dan bpnt desember 2021 dan bpnt ekstra dan juga bpnt ppkm hingga tanggal 15 januari pada bulan ini namun pihak kementerian sosial pusat tetap akan mencairkan bantuan pkh tahap 1 2022 di bulan januari ini sebab dana pkh untuk tahap 1 di tahun 2022 sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya sehingga kementerian sosial pusat itu tidak ada masalah dalam hal anggaran pkhnya kemudian ada 4 instruksi terbaru dari pusat yang wajib diketahui oleh para kpm pkh sebelum pencairan pkh tahap 1 2022 ini dicairkan ke masing-masing kartu keluarga sejahtera atau kks para kpm pkh nah para kpm harap melaksanakan instruksi ini agar uang bantuan pkh kalian itu bisa lancar cair dan uang pkh teman-teman juga utuh tidak akan berkurang sama sekali dan berikut ini ada 4 instruksi yang harus diketahui oleh semua kpm pkh pada hari ini pencairan pkh tahap 1 2022 ini tinggal menunggu hitungan hari saja akan segera disalurkan di bulan januari ini namun baru-baru ini ada 4 instruksi terbaru yang harus dilaksanakan oleh semua penerima manfaat pkh agar bantuan pkh teman-teman ini bisa langsung cair jadi cairnya itu tidak berkurang sama sekali alias utuh nah untuk 4 instruksi tersebut yang wajib diketahui oleh semua kpm pkh yang pertama ini adalah pastikan kartu keluarga sejahtera atau kks ini wajib dipegang sendiri-sendiri oleh kpm pkh dan disimpan sendiri kartu kksnya nah jika kartu kks kalian kpm pkh itu dipegang oleh pendamping ataupun oleh pihak lain harap segera diambil kartu kksnya ini untuk mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas ataupun pungutan liar dan juga tentunya hal ini sangat merugikan kpm pkh nah ini supaya tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan kartu kksnya kemudian instruksi yang kedua pastikan kpm pkh pada saat pencairan bantuan pkh tahap 1 2022 ini dapat menerima secara utuh dan tidak ada potongan-potongan sama sekali dan kpm pkh ini juga harus mandiri mengambil uang bantuannya sendiri ke atm ataupun ke agen hal ini supaya tidak ada lagi potongan-potongan yang dapat merugikan penerima manfaat pkh itu sendiri kemudian instruksi yang ketiga yang wajib diketahui oleh kpm pkh ini adalah bantuan pkh dipastikan untuk tidak membeli rokok ataupun kemudian instruksi ketiga yang wajib diketahui oleh para kpm pkh ini adalah bantuan pkh dipastikan tidak boleh untuk membeli rokok ataupun untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti kosmetik, pulsa ataupun barang-barang lainnya yang bukan merupakan kebutuhan pokok kemudian instruksi yang keempat sebelum pencairan bantuan pkh tahap 1 2022 besok itu dicairkan uang bantuan pkh boleh untuk membeli kebutuhan sekolah seperti untuk membeli buku dan alat tulis ataupun untuk membayar uang SPP ataupun untuk membeli seragam sekolah dan ini bagi kpm pkh yang memiliki komponen anak sekolah dan bantuan pkh juga dipastikan untuk membeli kebutuhan pokok yang dapat bermanfaat bagi keluarga seperti buah-buahan dan sayur-sayuran serta bantuan pkh ini juga bisa digunakan untuk berobat bagi kpm yang mempunyai kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya dan kami selalu menghimbau bagi para kpm pkh ini diharapkan untuk berhati-hati pada saat pencairan bantuan pkh tahap 1 2022 ini jangan sampai bantuan pkh itu diambilkan oleh orang lain dan kami menghimbau kartu kksnya ini harap disimpan sendiri-sendiri nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati